Selanjutnya, kami ingin menyampaikan tentang poin keduanya adalah edukasi melalui analisis data kasus. Seperti saudara-saudara sekalian melihat perkembangan terkini, bahwa Satgas tidak lagi mengumumkan data harian melalui konferensi pers. Namun demikian, seluruh data update harian terhadap kasus yang ada disampaikan selalu melalui portal www.covid19.go.id dari semiring peta sebaran. Di situ kami menyampaikan perkembangan kasus yang bisa diakses oleh masyarakat, oleh media, tentang keadaan terkininya. Data-data tersebut akan diumumkan secara rutin setiap jam 16.00 setiap hari, dan ini tergantung dari pengiriman data dari Kementerian Kesehatan yang melakukan verifikasi dari seluruh data nasional yang masuk. Kami berharap pada masa yang akan datang, data-data ini akan bisa diakses oleh masyarakat dengan real time. Kami sedang berusaha keras agar betul-betul data ini bisa diakses dengan real time, dan datanya tidak berbeda antara data nasional dengan data di daerah. Tidak ada maksud untuk menutup-nutupi data, mari kita dorong transparansi publik, dan silakan masyarakat ikut mengontrol apabila ada kondisi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.